bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bapak-bapak ibu-ibu mas-mas mbak-mbak khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun anda berada kembali di iib channel bersama saya iib wijayanto kali ini kita akan membahas tema tiga tanda mantan yang durhaka atau tiga ciri-ciri mantan yang durhaka kita akrab sekali dengan istilah durhaka ini biasanya istilah durhaka ini digunakan untuk anak ya anak yang selalu melawan orang tuanya membuat sedih orang tuanya bahkan memutus silaturahmi dengan orang tuanya disebut sebagai anak yang durhaka istri yang durhaka ya dan seterusnya nah termasuk juga mungkin ada istilah untuk suami yang durhaka bagaimana dengan mantan mantan ada juga yang durhaka ada tiga ciri-ciri atau tandanya misal mantan suami atau mantan istri ya ketika perpisahan itu terjadi nah maka dia menunjukkan tanda-tanda bahwa dia adalah seseorang yang durhaka orang yang durhaka itu adalah orang yang paling menderita di dalam hidupnya ya seperti misalnya anak yang durhaka biarpun dia bergelimbangan harta ketika dia memutus silaturahmi dengan orang tuanya hatinya akan tetap merasa sangat menderita nah bagaimana dengan orang tua ada tidak orang tua yang durhaka ada juga yakni orang tua yang menyianyikan anak-anaknya atau orang tua yang pilih kasih ada satu anak yang kemudian mendapatkan curahan kasih sayang perhatian harta benda yang berlimpah ruah sementara ada pula anak yang dibuang jadi banyak tuh yang durhaka nah termasuk mantan ya ciri-ciri mantan yang durhaka itu yang pertama adalah mantan tidak pernah mengakui kehadiran kita dia menyangkal bahwa kita pernah bersama dia ya dia mengingkari bahwa kita adalah orang yang paling berjasa di dalam hidupnya nah jadi ada yang tidak mengakui misal ya suami istri tetapi menikahnya secara siri begitu suaminya habis-habisan tidak punya apa-apa istrinya main pergi saja ditanya kamu bagaimana dengan si itu mantanmu itu atau misal kita begitu nah dia tidak mau mengakui ah enggak saya tidak pernah ada apa-apa dengan dia ya atau kalau perpisahan itu terjadi semua orang tahu bahwa mereka suami istri nah misal suaminya ini sebenarnya punya jasa yang sangat banyak untuk dia kebetulan ya manusiawi ya perjalanan hidup itu kata orang-orang tua kita dulu seperti halnya roda pedati kadang di atas kadang di bawah nah misal ketika suaminya sedang bangkrut dia memaksa untuk bercerai dan dia mengingkari bahwa semua yang ada pada diri dia itu adalah jasa dari suaminya yang dia munculkan adalah bangkrutnya suaminya terus ya sebagai penyebab perpisahan itu tetapi bahwa dia pernah bahagia dia hidup mewah bahwa dia berhasil dalam pendidikannya dan seterusnya itu adalah jasa dari suaminya dan dia mengingkari itu nah itu cirinya yang pertama yang kedua kacang lupa kepada kulitnya jadi tidak tahu balas budi ya saya pernah melihat ada pasangan suami istri yang menikah begitu nah ketika suaminya tua atau mulai tua nah istrinya memaksa nyari jalan untuk berpisah nah ketika sang suami mulai sakit-sakitan kesulitan biaya untuk pengobatan dan seterusnya ya istrinya masa bodoh saja atau mantan istrinya ya dia tidak peduli dia tidak berusaha ya sekurang-kurangnya untuk membalas jasa bahwa apa yang dia capai juga ada kontribusi dari suaminya yang sudah mendampingi dia sedemikian lama tetapi ya itu tadi biasanya orang yang durhaka itu adalah orang yang kacang lupa kepada kulitnya misal seorang murid dia pinter dia berhasil dia disegani dengan pemikiran pemikirannya tetapi dia tidak pernah mau menghargai kontribusi besar dari gurunya bahkan mungkin dia seakan-akan tidak pernah kenal kepada gurunya tadi nah jadi kacang lupa kulit atau orang yang tidak pernah tahu apa makna dari kata atau kalimat balas budi yang ketiga ciri-cirinya tentu adalah orang yang memutus silaturahmi ya misal mantan memusuhi kita atau seorang anak memusuhi orang tuanya atau seorang mantan istri memusuhi mantan suaminya mantan suami memusuhi mantan istrinya itu namanya orang-orang yang durhaka orang-orang yang tidak menghargai orang-orang yang pernah berjasa di dalam perjalanan hidupnya dan kemudian justru memusuhi orang-orang yang amat sangat berjasa tadi nah orang yang memutus silaturahmi tadi itu tidak akan pernah masuk surga tidak akan pernah masuk surga orang yang memutus apa yang dia putus disitu yakni memutus silaturahmi demikian semoga bermanfaat wadlahu'alambis sawabillahi taufiq wal hidayah sumassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati